Namaste Meredos, welcome to Thai Ups, belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya buat info-info menarik tentang India. Akhir-akhir ini, kasus COVID-19 telah menjadi perhatian di seluruh dunia. Kasus yang semakin bertambah membuat kita harus menjadi lebih bijak dan berhati-hati dalam menjaga kesehatan ya Meredos. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang harga obat-obatan dan tes kesehatan yang memegang peranan penting. Oh iya, sebelum itu ada fun facts nih. Harga obat-obatan di India jauh lebih murah daripada Indonesia loh, bahkan bisa sampai 50%nya. Wah, mengapa demikian? Hal ini, karena India memiliki banyak persediaan bahan baku obat sebagai negara dengan penduduk terbesar kedua di dunia. Jadi, dengan pasar konsumsi yang sangat besar, membuat India dapat menekan angkos produksi dan menjadikan harga jualnya jauh lebih terjangkau. Menarik sekali bukan? Wah, kebetulan ada apotik nih. Yuk kita mangkit. Wah, ada banyak obat-obatan nih. Penasaran? Yuk kita cek harganya. Pertama, adalah yang wajib kamu bawa setiap saat, hand sanitizer. Lalu ada vitamin C untuk menjaga kesehatan kamu. Masker sekali pakai dengan hemat hingga 2 kali lipat. Lalu paracetamol untuk meredakan demam. Sabu piti tangan yang tak kalah pentingnya. Dan lalu omega 3 untuk vitamin harian kamu. Hmm, setelah mampir ke apotik, kemana lagi ya? Ke rumah sakit pastinya. Yuk kita lihat beberapa tes kesehatan yang ada di rumah sakit. Pertama, ada tes HbA1c. Apa sih tes tersebut? Tes HbA1c atau hemoglobin A1c merupakan tes yang mengukur tingkat rata-rata gula darah seseorang dalam 2-3 bulan. Tes ini sangat direkomendasikan bagi seseorang yang mengidap diabetes. Tujuannya adalah memantau kadar glukosa darah dalam tubuh. Di India sendiri, harganya sekitar Rp40.000 untuk setiap tes. Sedangkan di Indonesia, sekitar Rp385.000. Next, ada RT-PCR COVID-19. Yap, seperti namanya, tes ini digunakan untuk mendiagnosis virus COVID-19. Tes ini menggunakan swab dari hidung atau mulut. Tes ini hanya dapat dilakukan oleh para dokter dan ahli dengan mengenakan pakaian pelindung khusus ya, atau APB. Di India, untuk harga sekali tes, sekitar Rp100.000. Sedangkan di Indonesia, harganya bervariasi sesuai kebijakan rumah sakit. Namun, rata-rata masih sekitar Rp900.000 ya. Terakhir dan tak kalah penting, ada tes ECG atau EKG. Tes EKG atau elektrokardiogram merupakan tes yang disarankan dokter untuk memeriksa apakah seseorang menerita penyakit yang berhubungan dengan jantung, termasuk serangan jantung. Tes ini dilakukan dengan menempelkan tambalan elektroda kecil ke kulit dada, lengan, dan kaki. Meskipun kelihatannya menyerangkan, tes EKG sangat cepat, aman, dan tidak menyakitkan loh. Untuk harganya, di India sekitar Rp30.000 sampai Rp60.000 untuk sekali tes. Sedangkan di Indonesia, rata-rata sekitar Rp130.000. Jadi gimana? Semoga informasi hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker yang meredos. Sampai di situ video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.